Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu Berikut kami sampaikan Cara membuat soal Di google form Tanpa ngetik Ataupun tanpa ribet Caranya kita buka Google Kemudian kita di sini Google HPPS Kemudian trap Tunggu sampai trap Terbuka dengan Sempurna Setelah itu kita setting dulu Kita setel dulu Setelan Kelola aplikasi Kemudian Google formulir Pastikan tercintang Kemudian google situs Pastikan juga tercintang Nanti ini kita gunakan Untuk ppn6 Google spreadsheet Ini yang paling penting Ini juga harus tercintang Yang terakhir Script google Apps Bila di komputer Bapak itu belum ada Ini silahkan di install dulu Caranya Di sini tanda plus Kita klik atau dapatkan Back on Kemudian kita cari Di atas sendiri Google apps script Di sini Silahkan ini di install dulu di komputer Pertama itu Bila belum ada Kalau sudah selesai Kita lanjut ke Drive Lanjutnya file excel Yang sudah kita buat Atau sudah kita siapkan Di upload ke Drive Kita klik di sini Baru Upload file Boleh lewat sini Drive saya Upload home Nanti kita akan diarahkan ke Build excel yang sudah kita siapkan Ini semuanya di semester 1 Ya KD di semester 1 Kita contoh ini Tunggu proses sampai selesai Sudah selesai Selanjutnya kita cek Di sini Kelas 5 Pelajaran 5 Di sini sudah Google Spritship Kalau yang ini Masih excel Jadi kita klik Klik dua kali Ini Karena Kita ngambilnya Dari file Excel yang untuk Quiz Tapi di sini juga bisa Untuk Autocom Jadi yang pertama ini Quiz Pertanyaan Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Namun yang ini kita Buang Hapus baris Kemudian yang ini juga Kita buat Hapus kolom Setelah itu Karena soalnya Berjumlah 20 Maka untuk Mendapatkan nilai 100 Per soal Kita kasih Nilai 5 Dan kita Seret ke bawah Sampai sini Jangan sampai Lebih ya Kalau lebih nanti Poinnya menjadi 100 Selanjutnya Kita klik Dalat Kemudian Editor Script Dunggu Sampai Script Terubah Ya sudah Kemudian Script yang Ada ini Kita Yang untuk Empat pilihan Ganda Kita buka Kita Control A Kemudian Control C Kita Pastikan Di sini Ya sudah Kemudian Klik Simpan Oke Setelah itu Pilih Fungsi Pilih Popcom Kemudian Tanda Seperti Kaset Ini Kita Jalankan Atau Klik Jalankan Tunggu Sampai Ini Selesai Nah Ini Kita Selesaikan Dulu Pilih Akun Kemudian Melanjutkan Pilih Buka Properties Tak Berjudul Kemudian Izinkan Selesai Tunggu Sampai Prosesnya Selesai Jadi Enaknya Kita Membuat Panso Di Excel Itu Bisa Kita Upload Ke Quiz Juga Bisa Kita Upload Kita Gunakan Untuk Google Form Selanjutnya Ini Kita Tunggu Sampai Selesai Atau Kita Boleh Kita Buka Di Sini Mungkin Sudah Mungkin Kita Tutup Baca Cari Cari Di Komputer Bapak Ibu Nanti Ada Nama Yang Muncul Di Komputer Bapak Ibu Ini Berarti Sudah Selesai Kita Klik Dua Kali Nilai Poin 100 Kemudian Ini Nama Ini Kita Ganti Lewat Sini Kita Copy Ctrl C Ini Kita Ganti Komputer Yang Tinggal Diklip Aja Dan Tambahkan Guji Komod Komod Dan Silu Kelas Lima Selanjutnya Kita Tambahkan Identitas Lampunya Di Dekat Wajib Isi Kemudian Kita Duplikat Nomor Absen Kemudian Kita Duplikat Lagi Kelas Sudah Dikati Cukup Kemudian Tambahkan Bagian Kemudian Bagian Tanpa Judul Kita Beri Berita Kerjakan Soal Berikut Dengan Sisi Selanjutnya Soalnya Kita Wajib Di Isi Ambon Di Duk Kemudian Klik Aja Begitu Juga Seterusnya Wajib Di Isi Klik Aja Dan Seterusnya Selanjutnya Kita Setting Menuju Ke Setelan Atau Setting Cintang Yang Bawa Sendiri Yang Presentasi Cintang Semua Yang Quiz Yang Ini Dipindah Sini Kemudian Pilih Yang Bawa Sendiri Simpan Kemudian Cara Membagikan Ke Sesua Ini Klik Kirim Pilih Yang Komiti Ini Klik Link Panjang Ini Kita Perpendek Link Inilah Atau Tautan Inilah Yang Kita Bagikan Kesiswa Yaitu Salim Kemudian Silahkan Dibagikan Ke Grup Grup WA Anak-anak Atau Kita Simpan Dulu Selanjutnya Kita Cek Di Sini Namanya Sudah Berubah Yang Atas Ini Google Home Yang Ini Dari Excel Raku Kita Buang Karena Sudah Selesai Selanjutnya Kita Buatkan Holder Jadi Biar Kelas 5 Jadi 1 Kelas 5 Kita Beri Nama Bang Soal Semester Kanjil Oke Selanjutnya Soal Yang Tadi Kita Pindahkan Ke Selanjutnya selamat menikmati